Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya selamat berjumpa kembali di channel kelas desain Oke pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tutorial AutoCAD save file 3D ya ada kali ini kita akan coba belajar membuat sebuah service menggunakan breakline ya menggunakan breakline eh sebelumnya saya menggunakan AutoCAD versi 2019 teman-teman sekalian eh jadi sekarang kita akan membuat service menggunakan perintah breakline ya di sini kemarin di materi-materi sebelumnya di video-video sebelumnya kita membuat service menggunakan point group eh sekarang kita akan coba menggunakan breakline di sini nanti kita akan definisikan breakline nya seperti itu terlebih baik pertama langkah pertama kita akan coba membuat sebuah konsep lahannya laham sederhana menggunakan perintah poliline ya poliline seperti ini ya kita akan coba buatnya dan terlalu panjang ya kira-kira dia seperti ini ya kita akan coba buat sketsa lahan biasa seperti ini ya nanti di setiap titik itu ya anggaplah disini kita punya lahan seperti ini ya kita akan cek luasnya dulu karyanya sekitar ini ya 70 250.000 750.000 170 rumah yang luas nah ini adalah contoh gambar lahan ya kita akan coba membuat service yang menggunakan breakline langkah selanjutnya adalah kita akan ke perspektor kemudian disini kita akan buat service klik kanan kemudian create service atau mulai dari sini boleh create service disini juga bisa ya kita mulai sini create service teman-teman kita akan kita akan coba di sini kita akan coba di sini create service nah seperti ini kita buat namanya service service 1 misalnya saya namakan service 1 atau service asisten Oke setelah itu disini sudah ada service service 1 namanya kemudian setelah itu kita akan definisikan ya nanti di definisikan menggunakan nah disini kita definisikan menggunakan breakline ya menggunakan breakline jadi kita bisa membuat kontrol itu menggunakan service menggunakan boundary kemudian kontrol dong file drawing object point file point group dan lain sebagainya Hai sekarang kita kecuali menggunakan breakline ini saya Klik Kanan pilih add seperti itu kita bisa mendefinisikannya disini apa ya tapi saya kasih deskripsinya silahkan dikasih deskripsi mau dikasih boleh tidak bisa dikasih juga bisa Oh dan kita oke oke seperti ini dan tekan enter maka disini sudah jadi service breakline kita akan coba Klik Kanan edit service properties kemudian misalnya saya ke contour and triangle nah dia sepertinya sudah ada ya kita akan coba objek viewer seperti ini nah disini sudah saya coba ganti ke konseptual nah disini sudah jadi service ini sudah ada servicenya cuman belum ada eh elevasinya eh belum ada dikasih anxiety yang dikasih masih dikasih Hai karena terus dialog Contohnya dikasih lepasianya dikasih lepasis ya saya cara dekasih lepasis setiap sudut-sudutnya ini ceri XD iya sera yang dalam maghentranya saya klik seperti ini ya kemudian doctor lepas沒有 berkamah sieck kanan saya akan edit servicenya dulu kemudian kita aktifkan poinnya di sini ada poin major mindernya saya matikan dulu point group kita aktifkan poinnya seperti ini ya poin sini poinnya Oke kalau kita dekatkan ke selurutnya seperti ini ada poin-poinnya Nah sekarang di sini kita akan menambahkan sebuah elevasi caranya tinggal kita klik seperti ini kemudian modify point ya kita modify seperti ini kita klik enter nah disini ada new elevation ya channel levasi baru berapa elevasi yang kita mau masukkan dengan elevasinya adalah 10 masukkan angka 10 tahun saya mau 20 ya Oke seperti itu mata di sini ada bertambah di sini enter elevasinya mungkin di sini sebelah sini 30 ya kemudian di sini enter nah kita masukkan elevasinya misalnya 40 oke itu ya maka ini hasilnya sini juga untuk play sini ada 15 elevasinya dan di sebelah sini tinggal kita klik 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 saja seperti yang teman-teman kemudian enter lagi misalnya disini 10 eh kemudian saya masukkan lagi di sini enter misalnya disini adalah 45 eh kemudian klik lagi di sini misalnya 20 ini saya random ya kemudian di sini saya buat elevasinya misalnya agak rendah ya misalnya 20 juga eh kemudian di sini kalau saya buat elevasinya lagi kira-kira 30 nah sudah semua ya oke saya akan coba ganti style-nya ya klik kanan dan berpaksa propertis saya ke ini akan coba lihat di elevasinya banding maka dia ada seperti yang lainnya ketika di elevasinya banding saya akan ke sini ya kontur satu banding lima langkah hasilnya seperti ini kita akan coba dicek di objek viewer seperti ini oke nah disini sudah terlihat ya oke nah disini sudah terlihat elevasinya cuma enggak terlalu tinggi perbedaan elevasinya dengan sekaliannya dia datar seperti ini kita bisa cek menggunakan profil artinya poli lain nggak coba misalnya cek ke sini dan saya klik-klik kanan good profile sampai satu profilnya seperti ini saya nyalain desktop view saya ini saya coba posisikan di sini Hai Kak dia seperti ini modelnya ya adalah profilnya ini adalah kondisi potongannya disini profilnya disini naik kalian turun naik lagi turun seperti naik lagi nah seperti itu nah seperti ini cara membuat service menggunakan break line akan dicoba nanti di video-video berikutnya kita akan coba membuat trace jalan disini ya menggunakan alijmen nantinya dan coba buat alijmennya tetap stay di channel kelas desain nanti kita akan bahas secara bertahap untuk rencanaan misalnya jalan nantinya disini Oke saya kira cukup berarti itu untuk video kali ini semoga bermanfaat teman-teman sekalian baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh